Osama Bin Laden itu tokoh Al-Qaeda orangnya sangat jelius dan kaya raya karena putra konglomerat 85% adalah anak generasi millennial, generasi muda antara umur 20 sampai 39 tahun dan yang kedua generasi Z, antara umur Fadila sampai 19 tahun dan dari 12,12 tadi mayoritas lebih dari separuh adalah kaum perutuan katakanlah Tuhan itu satu Allah itu satu ketika kita mengatakan Tuhan kita sama Tuhan orang lain berbeda maka kita sejatinya sejak syirik tidak sadar karena menganggap ada Tuhan lain selain Tuhan Allah demikian pula kalau ada orang agama non-Islam mengatakan Tuhannya beda sama Tuhan orang Islam mereka sejatinya ada virus syirik karena mereka menganggap ada Tuhan lain selain Tuhan Allah nah kok ada surat Al-Kafirun kan begitu nah surat Al-Kafirun kan asbab nuzulnya untuk kafir kuresh yang tidak hanya percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada Lata, Uzza dan lain sebagainya nah kalau sudah berbeda seperti itu ya lakum dinukum bali hati nah sekarang saya tanya Tuhan itu zatnya satu ya panggilannya berbeda-beda cara memperlakunya berbeda-beda nah supaya lebih jelas saya nanti akan tanya yang non-muslim di sini ada yang non-muslim ya nanti saya tanya nanti kalau dia jawabnya beda ya dia radikal gak sadar ada virusnya ya Jenderal Ahmad Nur Wahid itu di Indonesia cuma satu zatnya satu tetapi setiap orang memanggilnya berbeda-beda anak buah saya menganggil saya di Densu sana komendan anggota saya di BNPT manggil Pak Direktur mungkin Bapak Ibu manggilkan saya Pak Jenderal atau Pak ya Pak Nur atau Pak Ahmad anak saya manggil saya papa istri saya manggil saya sayang perlakuannya berbeda-beda orang lain anggota sama anak saya tentu memperlakukan saya beda-beda orang lain ataupun Bapak-Bapak memperlakukan saya berbeda sama istri saya memperlakukan saya kalau sama kan gak lucu demikian pula zatnya Allah itu cuma satu zatnya Tuhan itu cuma satu orang Nasrani memanggil Allah Tuhan Yesus Tuhan Bapak orang Hindu memanggil Idesang Yang Hidiwase Dia Yang Maha Esa orang Konghucu memanggil Tien orang Yahudi memanggil Yahweh orang Islam memanggil Allah perlakuannya berbeda-beda orang Islam doanya begini dengan bacaan tertentu di masjid atau di rumah masing-masing orang Hindu di Pur orang Nasrani di gereja maka maka di dalam Al-Baqarah ayat 6-2 dinyatakan Ya Ayuh silahkan buka Al-Baqarah 6-2 artinya sesungguhnya orang Islam orang Yahudi orang Nasrani orang Sobi'in Sobi'in itu di luar Yahudi Nasrani maupun Islam mana mana bila siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah orang Islam menyebut Allah orang Hindu itu Orang Nasrani Yesus tapi iman Tuhannya itu Esa ketuhanan yang ma'esah kemudian beriman kepada Yaumil akhir atau kehidupan akhir kemudian dia beramal soleh maka sesungguhnya mereka semua akan mendapatkan pahala satu surga di situ hanya mereka tidak perlu khawatir dan bersedih hati ayo kita lihat yang namuslim kalau virus COVID-19 itu bisa dilihat dengan mikroskop elektrik dan penularannya lewat droplet tapi virus virus ini tidak bisa dilihat sama sekali penularannya lewat pendengaran dan penglihatan mata dan telinga bayangkan bagaimana mau pasang masker tetapi virus ini bisa dirasakan nah kebetulan Alhamdulillah karena kami memang pernah mengalami fenomena seperti itu sehingga diberikan hikmah oleh Allah kami mengidentifikasi atau mengidentifikasi jenis-jenis virus radikalisme tadi ini bisa memapar siapa saja setiap individu manusia seperti hanya virus COVID-19 tidak terikat suku ras agama tidak terikat profesi bahkan tidak terikat kadar intelektualitas seseorang seperti contohnya Osama Bin Laden itu tokoh Al-Qaeda orangnya sangat jelius dan kaya raya karena putra konglomerat Arab Saudi Bin Laden teroris dokter Ashari yang bersangkutan dokter dokter seperti dokter Sunardi yang kemudian Aman Abdurrahman atau Abu Suraiman itu pimpinan JAD zaman sudah yang menjadi otak daripada kegiatan aktivitas terorisme yang diorang JAD yang bersangkutan itu cerdas lulusan mohon maaf lulusan Libya umur 18-19 tahun hafal Quran 30 juz bayangkan 30 juz bukan juz 30 bedakan artinya cerdas maka oleh para ulama yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairu Mesir beberapa tahun yang lalu bahwa radikalisme agama atau ekstrimisme agama dalam terminologi internasional ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama kalau saya mengistilahkan paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama dengan cara mempolitisasi dan mengideologisasi agama sehingga agama yang sejatinya firman Tuhan wahyu ilahi sebagai sumber inspirasi terdistorsi terdistorsi menjadi ideologi sebagai sumber aspirasi untuk kepentingan politik kedunia yang ini juga merata kemana-mana data menunjukkan di mana indeks potensi radikalisme indeks potensi radikalisme itu sesuai dengan ciri dan indikator antar lain mereka antar lain di Pancasila mereka sudah pro-ideologi transnasional termasuk pro-ideologi hilafah atau pro-separantis mereka sudah takfiri dengan mengkafirkan orang lain atau pihak lain yang berbeda tidak hanya beda agama tapi juga beda paham berkelompok dikamir-kamirkan mereka sudah membenci dengan membangun sosial distrust terhadap negara pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah maupun pemerintah inspiran hok inspir fitnah adu domba dan lain sebagainya mereka sudah intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan yang miscaya atau pluralitas semenjadi sunabung mereka sudah anti terhadap budaya seni maupun kearifat lokal keagamaan anti disini jangan disalahpahami bukan berarti tidak melakukan karena kalau bicara budaya seni maupun kearifat lokal ini sesuatu yang ikhtilaf sesuatu yang multitafsir anti disini maknanya sikap membenci dengan menjustifikasi sosabita bahkan kafir nah seperti itu nah yang memenuhi unsur atau ciri tersebut itu masuk dalam indeks potensi rakyat data menunjukkan di 2020 ada di 12,2% dari 274 juta berarti sekitar 33 juta merata di seluruh indonesia 85% adalah anak generasi milenial generasi muda antara umur 20 sampai 39 tahun dan yang kedua generasi antara umur 14 sampai 19 tahun dan dari 12,2 tadi mayoritas lebih dari separuh adalah kaum perempuan atau wanita makanya disinilah kami ajak untuk pindah para tokoh kurama tokoh masyarakat bersama-sama membentengi masyarakat dan keluarganya dari virus-virus ratikan selamat menikmati